Halo Sobat Brandly, jumpa lagi, disini kita akan mengerjakan soal integral ya. Kita tahu suatu posisi fx seperti berikut, dan yang ditanyakan disini adalah nilai fx-nya. Mari kita kerjakan, pertama kita tulis dulu persamaannya seperti ini. Kemudian kita perhatikan persamaan yang ada pada integral. Nah karena disini masih belum sederhana, maka kita coba kerjakan terlebih dahulu menjadi seperti ini. Disini integral, batas atasnya itu 2 dan batas bawahnya 0 ya. Kemudian disini kita bisa kalikan menjadi 6x kuadrat, dikurangi 2x, ditambah 3x, dikurangi 1 dx ya. Sehingga hasilnya adalah integral, batas 2 dan 0, 6x kuadrat, ditambah x, kurangi 1 dx. Nah ini sudah yang menjadi paling sederhana, maka kita bisa integralkan menjadi 6x, pangkat 3 ya. Dari 2 ditambah 1, kemudian dibagi pangkatnya, yaitu 3 ditambah x, pangkat 2, dibagi 2, kurangi x ya. Karena 1 ditambah variable, maka jadinya hanya x. Kemudian batas atas dan batas bawah, jangan lupa ditulis, yaitu seperti ini. Sama dengan, disini kita bisa substitusikan pertama batas atas, yaitu x sama dengan 2, menjadi, oh ya ini jangan lupa dicolat ya, ini habis, jadi sisa 2. Menjadi 2, x nya kita ganti, 2, pangkat 3, ditambah, 1 per 2, disini ada 2, pangkat 2, dikurangi 2. Oke, kemudian untuk x menegak x sama dengan 0. Itu, karena disini semuanya ada x ya, maka hasilnya kalau disubstitusikan nilai x sama dengan 0, maka hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah 16, ditambah, 2, dikurangi 2. Hasilnya adalah 16. Jadi dapat disimpulkan bahwa integral persamaan di atas memiliki nilai 16. Terima kasih. Terima kasih.